Halo sahabat statistik, bertemu lagi dengan saya di channel Kuliah Statistik. Pada kuliah singkat hari ini, kita akan melakukan analisis data ANOVA satu arah atau One Way ANOVA dengan menggunakan EXO. Datanya berasal dari buku pengantar statistika Karangan Walpol. Berikut adalah data dan soalnya. Data berikut mencantumkan beberapa bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar swalayan pada 8 hari yang dipilih secara acak. Dan ini adalah datanya. Pertanyaannya adalah, dengan taraf signifikansi 5%, apakah rata-rata penjualan kelima rokok di atas sama banyak? Langkah pertama adalah kita bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Hipotesis nolnya adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C sama dengan mu D sama dengan mu E. Untuk hipotesis alternatif atau H1, minimal ada sepasang mu E yang tidak sama dengan mu C. Untuk analisis ANOVA pada EXO bisa menggunakan menu data analisis. Jadi kita klik data, lalu kita pilih data analisis. Namun jika di EXO kalian belum ada data analisis, maka kalian bisa aktifkan dengan cara klik file, kemudian klik option, kemudian klik add-ins, dan pilih analisis toolpack, kemudian pada manage, pilih EXO add-ins dan go. Kemudian kita centang analisis toolpack, lalu ok. Maka setelah itu ketika kalian klik data, akan muncul menu data analisis. Baik, langkah pertama adalah kita klik data analisis. Kemudian kita pilih ANOVA single factor. Jadi ini adalah untuk one way ANOVA. Kita klik ok. Setelah itu untuk input range-nya adalah kita pilih data yang ada pada soal. Kemudian untuk group by-nya kita pilih kolom, karena struktur datanya untuk tiap kelompok populasi itu tersusun secara vertikal. Kemudian untuk alpha, kita pilih 0,05, karena di soal teras signifikansinya adalah 5%. Kemudian untuk output range, di sini adalah di mana output nanti akan diletakkan, kita pilih saja di M2. Jadi output nanti akan muncul di kolom ke M dan baris kedua. Setelah itu kita klik ok. Dan ini adalah output dari ANOVA satu arah. Dengan menggunakan Excel, maka pengambilan keputusan dapat kita lihat dari nilai F hitung yang kita bandingkan dengan nilai F kritisnya. Nah di sini karena nilai F hitung lebih besar daripada F kritis, maka keputusannya adalah tolak H0. Atau bisa juga kita lakukan pengambilan keputusan dengan melihat P value. P value kita bandingkan dengan alpha. Karena nilai P value 0,014827 kurang dari alpha, yaitu 5%, maka keputusannya adalah tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata penjualan kelima rokok di atas berbeda dengan taraf signifikansi 5%. Baik, sahabat statistik, demikian kuliah singkat kita pada hari ini. Sampai bertemu di kuliah berikutnya. Sampai bertemu di kuliah. Terima kasih. Terima kasih.